Intro Anda harus yakin, karena kadang-kadang pemimpin juga menguji. Mereka harus tahu, apakah pemimpinannya juga yakin dengan apa yang mereka sampaikan. Jangan kaget kalau misalkan ada seorang pemimpin Anda, kemudian mengevaluasi, maka Anda bisa-bisa. Karena mereka juga ingin tahu apakah Anda yakin dengan keputusan Anda. Jadi kita harus tegas juga ya. Maka seorang leaders, inilah yang harus Anda lakukan ketika Anda komunikasi ke atas. Tapi bagaimana dengan komunikasi ke samping? Komunikasi ke samping atau diagonal itu lebih mudah ya. Karena kita same frequency, ibaratnya. Kita di frekuensi yang sama. Sesama manager, sama-sama supervisor, hanya perlu openness saja. Hanya butuh ringkas, sama jelas saja. Indah dari respon yang juga terlalu berbihan. Karena kadang-kadang kita punya bagian yang berbeda-beda. Overreact itu kadang-kadang tidak bagus. Ketika kita overreact terhadap something, kadang-kadang efeknya bisa berkelanjutan, teman-teman sekalian. Jadi, ketika kita komunikasi dengan samping, kanan, dan gini, pastikan ada open. Kalau kita berharap orang lain open, maka kita juga harus. Ketika berkaitan dengan pihak yang lain, departemen yang lain contohnya, yang kita tidak kuasai, maka informasinya singkat dan jelas saja. Ringkas dan jelas saja. Yang penting to the point dengan apa yang sudah dibahas, yang terlalu panjangnya. Dan indah dari merespon yang terlalu berlubian. Misalkan, hal-hal yang berkaitan dengan personal. Kadang-kadang ada seorang rekan kerja, kemudian dia bilang gini, Iya Pak, itu loh. Anak buahku, Nah, sudah bisa dibilangin Pak, Susah. Kita overreact yang sifatnya subjektif, itu akan berbahaya. Misalkan kita merespon, Wih, betul Pak, benar itu. Memang menjegalkan itu, Pak. Itu yang seharusnya tidak kita lakukan. Tapi stick saja ke hal-hal yang apa, yang konkret saja, yang jelas saja, yang sesuai dengan perpulauan saja. Jadi karena apa? Karena kepemimpinan itu punya kamarnya masing-masing. Jadi kita masuk ke kamar personal itu, maka akan jadi berbahaya. Misalkan ada seorang pimpinan, punya pimpinan lain yang berbeda ya. Dan dia bilang, ya Pak, pimpinan saya itu curhat begitu. Kemudian kita menanggapi overreact. Iya, betul itu. Memang aku juga suka. Dan itu akan menimbulkan apa? Tidak ada kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi berhati-hati juga, pada waktu kita komunikasi ke samping, ada beberapa tips yang saya sarankan kepada Anda. Boleh terbuka, tetap positif. Harus tetap poin, singkat tujuannya. Tapi hindari untuk terhadap sesuatu. Anda harus tahu banderinya di mana. Batasan ya. Jadi itu yang saya maksudkan, supaya apa? Ini berkaitan dengan persama kita juga. Oke. Ini adalah berkaitan dengan facilitating. Bagaimana pemimpin menjadi fasilitator, mentor. Tetapi ada fungsi ketiga seorang pemimpin. Yaitu relating. Perannya untuk berrelasi sama orang lain. Yaitu bicara tentang personal approach-nya. Intrapersonal sama orang-orang kita. Lalu sifatnya sebagai jembatan, level struktural, sebagai direct. Ya, memberi pesan, mengarah, dan sebagainya. Sekarang dalam konteks rekan. Terima kasih telah menonton!